Kalau jatuh, tadi beliarnya kakak apa? Kakak es ya? Tidak usah banget, aku makan dulu Duran-nya? Wah! Legit! Awee kacang makan di Pasir Huan kemahwee Hampir selekit gitu Oke guys, siang menjelang sore Kayaknya kalau Semarang cuacanya, ya aku ingetin lagi, panas Seperti di Jawa Timur ya, di Surabaya, panasnya, 11-12 Jadi kayaknya aku mau cari es dawat lagi, yang seger-seger Dan ini kayaknya sempet viral guys, soalnya bentukannya wah banget gitu Cuman aku jadi penasaran mumpung ada di Semarang, jadi aku pengen langsung nyobain esnya Nah, mumpung masih ada waktu di sini Soalnya bentuk lagi aku udah mau balik guys Nah, ini namanya es dawat durian peleburan ya Kemarin udah sempet nyobain es dawat ya tempat lain Ini aku nyobain yang agak, kayaknya sih mirip ya Cuman aku nggak ngerti semirip apa Ini antriannya udah lumayan panjang guys Jadi kita coba aja ya, kita ngantri dulu Nah, ini kayaknya mas, antrinya di mana? Di sini ya? Ambil antrian di sini? Ini nulis, nulis aja ya nomernya berapa Sekarang udah 85, sekarang nomor berapa mas? Ini baru antrian 76 76, jadi sekitar 10 antrian, oke lah ya Menikmati suasana antri, kalau tempat-tempat ramai kan biasanya antri Nah, ini guys dawat duriannya Tuh, harganya ya, kalian bisa lihat dawat durian 8.000 18.000 guys, yang mini 15.000 dan ada 10.000 Mas, permisi Ini lagi rapat banget ya kayaknya ya? Oke, oke, langsung aja Oh, banyak banget sih Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih mas tempatnya? Jam 11 siang Jam 11 siang sampai? Sampai habis Sampai habis, biasanya habis jam berapa? Ya, sore jam 5 kadang Jam 5 udah habis ya? Berarti nggak sampai malam ya? Iya, nggak sampai malam ya Tapi tiap hari ya, bukannya ya? Iya Kalau boleh tau ini udah berapa lama nih mas dawat durian peleburan ini? 4 tahun 4 tahun, baru ya? Iya Baru 4 tahun Tapi udah rame banget ya, aku jadi penasaran nih Ini Duriannya pake durian apa sih pak? Durian asli Durian, iya maksudnya dari daerah mana? Oh Medan, pake Medan Ini loh guys Sampai bertiga Rame banget, sibuk banget Aku sampai sungkan kalau mau tanya lama-lama Oke Ini semua bahannya buat sendiri atau gimana pak? Ini Specialty, bukan yang buat sendiri Oh, jadi ada yang buat sendiri yang udah beli ya? Iya Ada cabang nggak sih sebenernya pak? Aku lihat abis itu luwisan cabang ya? Ada Oh, ada Ada berapa banyak pak? 4 8 8 8, wah Kalau 8 nggak sampe banget pak Berarti di Semarang bisa kalau lihat cari terdekat aja ya? Namanya sama semua ya? Es Dawat Peleburan Eh, es dawat apa biasanya? Es Dawat Durian Es Dawat Durian Nah itu kadang-kadang orang bedainnya susah pak Agarnya ujung-ujungnya pasti kesini nih Biar cari yang pasti-pasti nih Terus ini ada online-nya nggak sih pak? Nggak ada ya? Bener ya? Soalnya dari tadi saya nggak lihat ada grab atau gojek sih Berarti harus langsung nyobain makan disini ya? Sarannya ya pak ya? Mantep tuh guys Jadi udah jelaskan informasinya Kalau kalian mau nyobain Dawat Durian yang rame ini di Semarang Langsung aja datang kesini nih Tadi bukanya juga sampai sore Mas berarti kalau request toppingnya nggak pakai apa nggak pakai apa bisa ya? Oh bisa Bisa ya? Sesuai selera ya? Tuh mantep bisa sesuai selera Jadi Kalau kalian kurang suka bagian apa Kalian bisa sesuai selera nanti diatur porsinya sama bapaknya Oke itu aja Kayaknya udah sibuk banget Biar nggak terlalu ganggu Makasih banyak ya pak ya Kalau gitu saya pesen satu yang Durian ya pak Iya Favornya Durian kan pak? Iya Oke sim Nah ini dia guys dawatnya Wah ini yang campur komplit ya Terus ini Punyanya temenku yang cuma nangka sama Durian Tapi nggak kalah penuh Maksudnya dia ya tadi kan porsinya disesuaikan ya guys ya Nah tadi aku lihat Hahaha Nangkanya lebih banyak sama Durian lebih banyak Karena dia nggak pakai apa-apa lagi Nah ini Langsung lah ya Aus aku dan Bismillah Seger guys Harus diaduk dulu nih Soalnya Esnya tadi kan diserut ya Dan sebenarnya esnya lumayan banyak sih ya guys ya Tapi 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 Porsinya tadi harganya kan cuma Rp18.000 guys Aduknya agak susah sih Tapi Jadi kita nggak usah aduk yang blek-blek ya Ini gawatnya Hmm Ini gawat yang ini gawat sagu ya guys ya Yang hijau-jauh Hmm 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 Gula-jauh Itu Kalau kalian lihat Kental ya Warnanya dia tuh yang Ehm Coklat Coklat Coklatnya coklat kental gitu Hmm Hmm Lumayan apot Heheheheh Ini apa yang lucu ya Cokli 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 Ya Oke Ehm Gulanya nggak manisnya gerak guys Manisnya tuh pas Yang nggak manisnya gerak banget Bahkan tadi masnya bilang Oh kalian merasa kurang makan disini ya Terus Orang pengen nambah santan atau nambah gula Boleh banget sih Boleh banget sih Ini ketan Gaknya hijau-jauh Kayak tape-nya ketan tapi itu udah enak Soft Ketannya terasa tapi soft Cara aku cari tape ya Ada tape juga Harusnya lekit si tape-nya Nih Tape-nya juga yang matangnya pas tadi Hmm Kayak sekep Hmm Nangka yang paling matang Ya 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 Boleh Masih 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 juga ya Ini isinya Ehm Sebenarnya ada buah-buah yang berbahaya ya Duren nangka Tapi kita loss aja lah ya kali ini ya Bukan kali ini aja sih Biasanya kita loss Hehehe Durennya Hmm Hmm Wah Lekit Apeh kacang makan di Pasir Huan Apeh Hampir selekit gitu Hehehe Hehehe Aku dapet 2 guys Kurangnya Hmm Seriusan lekit Hmm 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 Mantap Nah Bisi guys Ehm Jadunya Hmm 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 Harus minum air putih ya Hehehe Hehehe Nah ini overall Ehm Ehm Ini duriannya mantep sih guys Harganya tadi Porsinya lumayan oke ya Banyak Butuh harga 18 ribu aja Termasuk murah Tempat duriannya 2 Hmm Cuman Doi gak ada online Gak ada antrian Ya Terus Ehm Apa Adanya Ini guys Tadi aku ingetin lagi Doi kan namanya es dawa durian pelumpuran Ya sempet bawahnya bilang Ada cabang Cuman Cabangnya Namanya es dawa durian Cuman dimana-mana kan es dawa durian Jadi mau gak mau Kalau mau yang jelas yang pasti Mungkin kalian harus kesini dulu sih Untuk cabang lainnya Aku gak ngerti yang pasti Bapaknya tadi juga sempet Agak bingung juga sih Hehehe Mungkin nanti kalau Kalau mungkin ada yang Liat ya Liat yang nonton Terus dok Kalian Atau bapak ibunya Buka cabang yang sama Persis sebenernya Nah kalian bisa komen lagi disitu Nanti aku usahain dipin Siapa tau nanti kalau ada orang yang nyari Yang gak disini aja Bisa pakai satunya Tapi rasa dengan Rasa dan kualitas yang sama Oke Nah itu lagi Balik ke ininya Oke ya Tadi overall Aku suka toppingnya Oke Mesti sesuai adanya Rasanya oke Duh gulanya banyak Ya kentol Terus Minasnya agak banyak Tapi Menyangkan sih Kalau kalian suka Minum es Porsinya pas Terus Ingatkan dan minang kah Kalau gitu Aku tutup sampai disini Untuk Perjalanan kuliner Di Semarang Ya guys ya Kayaknya ini Yang terakhir Hehehe Habis ini aku mau balik ke Surabaya Mungkin next time Kalau ke Semarang lagi Kita coba lagi kulineran Nyobain yang lain-lainnya Sebenernya sayang banget sih Masih ada beberapa Makan khas Semarang Yang belum sempet aku cobain Tapi ya waktunya gak cukup Jadi Tetap ikutin lagi vlogmu Nanti Next mungkin kita Mungkin lagi makan Di tempat-tempat lagi Di kotak lainnya dulu Aku sayang Baik lagi ke Semarang Udah Itu aja Sekian Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Bye Terima kasih